Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dengan izin Allah kita dipertemukan lagi dalam mempelajari Al-Quran Bagaimana cara kita membaca ayat-ayat gorib Dan mari pemirsa yang ada di rumah Ataupun teman-teman dari SD Islam Diponegoro Mari kita mempelajari ayat gorib dengan benar Agar supaya kita bisa membacanya dengan baik Karena yang namanya ayat gorib Itu kadang tidak sesuai dengan tulisannya Maka saya sering katakan ayat gorib itu asing Ayat gorib itu tulisannya panjang malah dibaca pendek Dan sekarang kita Alhamdulillah Sampai pembahasan kita kepada Yaitu Lafad Salasilah Lafad Salasilah Coba diperhatikan Ada pelajaran Ada pelajaran Salasilah Jika dibaca wasol Lanya dibaca pendek Jika terpaksa wakof Boleh dibaca sukun Atau panjang satu alif Salasilah Salasilah Jadi begini Ada pelajaran Salasilah Disini Jika dibaca wasol Nih Lanya ini Salasilah Wa'alala Jika dibaca wasol Lanya dibaca pendek Jika terpaksa wakof Nafasnya habis Baca dari inna atadena Mau berhenti disalasilah Maka bagaimana caranya Dibaca sukun Boleh dibaca sukun Atau panjang satu alif Berarti ketika kita baca wakof Boleh dua Boleh dua cara Boleh Salasil Kenapa dibaca salasil? Karena alifnya dianggap tidak ada Maka posisi lam Seakan-akan lam ini Tidak ada alifnya pendek Karena pendek Maka ketika wakof Harokat fatahnya dijadikan Sukun atau mati Tapi juga boleh Ketika wakof Kita boleh membacanya Menganggap alif Dengan artian Dibaca panjang satu Alif Salasilah Begitu ya Sehingga Disini ada pelajaran Salasilah Salasilah Jika dibaca wasol Lanya dibaca pendek Jika terpaksa wakof Lanya dibaca sukun Atau panjang Satu alif Seperti itu ya Jika dibaca wakof Boleh dibaca sukun Atau panjang Satu alif Baik Coba ustad kasih contoh Sekarang baca yang wasol Baca yang wasol Berarti kita Membacanya Salasilah Wa aglalah Nyambung Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Boleh semua Satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semua Inna Inna Tagenaril Tafirina Salasilah Wa aglalah Wasahiro Itu kalau dibaca Wah Sol Lanya Tulisannya panjang Tapi Lanya dibaca Pendek Karena Sekarang kita Apa namanya Jika terpaksa Wa kof Wa kof yang pertama Lamnya dibaca Sukun Boleh dibaca Sukun Contoh Inna A'tadna Lil kafirina Salasil Semua Inna A'tadna Lil kafirina Salasil Sekarang Sekarang Wa kof yang kedua Lanya dipanjang Atau panjang Satu A Inna A'tadna Lil kafirina Salasilah Semua Inna A'tadna Lil kafirina Salasilah Begitu ya Jadi boleh Dua Coba Kira-kira Ya Kira-kira Siapa yang mau baca Wasol Hadi Bisa ya Coba Dicoba Salah Tidak apa-apa Coba Dari sini Ambil nafas In Sampai Sa'iro Satu Satu Dua Tiga Subhanallah Bagus sekali ya Teman-teman ya Jadi Barusan yang hadibaca itu Yang dibaca Wah Sol Tulisannya panjang Tapi cara bacanya Harus pen D Ini namanya Ayat warib Ada pelajaran Salasilah Jika wasol Jika wasol Dibaca pen D Sekarang Sekarang Kita baca Wokof Tapi Wokofnya Yang dibaca Sukun Boleh dibaca Sukun Siapa yang mau baca Ahmet Coba In Satu Dua Tiga Nah Bagus sekali Begitu ya Yang memang Cara bacanya Seperti itu Namanya Kenapa kok Dibaca Sukun Boleh Karena Berarti Sifernya itu Berlaku Tanda Nol Kecilnya itu Bundernya Di sini Alif Ini berarti Tidak Ada Otomatis Alamnya Pen D Karena Alam Pendek Maka Cara Mewakofkannya Alamnya Dimatikan Sil Tapi ada Cara yang Kedua Alifnya Tetap Dianggap Dan Dibaca Panjang Nah Ini rahmat Bagi kita Maka Kita Kalau Baca Ayat Seperti ini Insyaallah Tidak Salah Cuma Kalau Tidak Belajar Bisa Salah Begitu ya Karena tinggal Dua Coba Bareng Siapa Namanya Farhan Dan Coba Alwi Dan Farhan Bareng Sampai Salah Silah La Panjang Satu Dua Tiga In Bagus Sekali Sekarang Baca Semuanya Dari Inna Atajna Sampai Wasairo Bareng Setelah Itu Wakof Ada Disalah Sil Ya Setelah Itu Baca Lagi Wakof Disalah Silah Coba Satu Dua Tiga Bareng Inna Atajna Lilkafirin Salah Silah Wa Aghlala Wasahira Inna Atajna Coba Coba Langsung Dari Salah Silah Salah Silah Wa Agh Satu Dua Tiga Salah Silah Wa Aghlal Wasahira Faham Ya Ada Pelajaran Apa Teman Teman Ada Pelajaran Salah Silah Tiga Dibaca Wasahira Lanya Dibaca Pendek Boleh Dibaca Sukun Atau Panjang Satu Salah Silah Salah Silah Nah Beginilah Apa namanya Keseruan kita Belajar Yang awalnya Mungkin kita Nebak Nebak Dibaca Seperti Apa Setelah Belajar Kita Tahu Ternyata Dalam Lafad Salah Silah Bisa Kita Baca Tiga Dengan Artian Dibaca Wasol Pendek Kalau kita Baca Wokof Lam Menjadi Sukun Atau Boleh Yang kedua Yaitu Lanya Tetap Dibaca Panjang Begitu Insyaallah Yang sedikit Ini Bermanfaat Dan Kita Nanti Lanjutkan Ke Kalimat Selanjutnya Tetap Di TV 10 Baiklah Baiklah teman-teman Pemirsa TV 10 Yang di rumah Begitupun Teman-teman Kita Yang ada Di studio Dari SDM Islam Diponegoro Surakarta Tadi Kita Sudah Membahas Tentang Salah Silah Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Di Surat Yaitu Surat Al-Insan Ya Ayat 15 Dan Ayat 16 Disini Kita Bisa Menemukan Kalimat Kowariro Ya Dan Dua Baik Di ayat 15 Atau Di ayat 16 Disini Pelajarannya Ya Ada Pelajaran Kowariro Jika Wokof Di Akhir Ayat 15 Ronya Dibaca Panjang Ya Karena Disini Ada Sifernya Awal Ayat 16 Disini Kowariro Min Fiddo Awal Ayat 16 Ronya Dibaca Pendek Karena Kita Tadi Baca Sekarang Kalau Umpama Kita Baca Wasol Kowariro Kowariro Min Fiddo Jika Dibaca Wasol Kedua Ronya Dibaca Pendek Ya Kemudian Terakhir Kowariro Kowariro Jika Wokof Dikowariro Yang Kedua Ronya Dibaca Sukun Faham Teman Teman Jadi Cara Baca Begini Orang Baca Itu Begini Orang Baca Dari Awal Berhentinya Disini Kowariro Ronya Tetap Dibaca Pan Panjang Akan Tetapi Di atas Alif Ada Yang Namanya Sifar Yang Seperti Ustaz Bilang Disini Kowariro Yang Pertama Yang Namanya Sifar Mustaqil Kowariro Yang Kedua Sifar Mustadir Tapi Yang Namanya Sifar Kalau Dibaca Wasol Maka Tetap Sama Sama Dibaca Pendek Kalau Berhenti Atau Wokof Disini Wokof Di akhir Ayat 15 Maka Ronya Tetap Dibaca Panjang Kowariro Jika Wokof Di akhir Ayat 15 Ronya Dibaca Panjang Kowariro Min Fiddah Awal Ayat 16 Ronya Dibaca Pendek Kowariro Kowariro Min Fiddah Jika Dibaca Wasol Kedua Ronya Dibaca Pendek Kowariro Semua Semua Wa Ak Wab Wab Kana Kowariro Nah ini berarti Wokof Di akhir Ayat 5 Ronya Dibaca Panjang Faham ya Ronya Dibaca Panjang Sekarang Kita lanjut Karena sudah Wokof Tadi Kowariro Kowariro Fiddah Tid Kaddaru Ha Taqadira Semua Kowariro Min Fiddah Tid Kaddaru Ha Taqadira Berarti Jika Apa ini Awal Ayat 16 Ronya Dibaca Pendek Berarti Di awal Ayat 16 Dia baca Sampai Akhir Namanya Wasol Juga Sekarang Kalau Dibaca Wasol Dari Ayat 15 Sampai Ayat 16 Contohnya Dibaca Dari Sini Misalnya Coba Coba Berarti Ini Mewasol Menyambung Menyambung Ayat 15 Dengan Ayat 16 Dan Kedua Ronya Sama-sama Dibaca Namanya Wasol Ketika Dibaca Wasol Maka Kedua Ronya Itu Harus Dibaca Pendek Yang Terakhir Sekarang Berarti Boleh Dibaca Empat Boleh Dibaca Empat Wajah Empat Pilihan Yang Terakhir Kalau Kita Baca Dan Wakof Di Kowariro Yang Kedua Atau Di Ayat Yang 16 Contoh Ini Semua Pastinya Dimulai Dari Sini Lagi Kowariro Min Fidbatin Qadda Ruhan Taqadira Semua Kowariro Min Fidbatin Qadda Ruhan Taqadira Coba 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 Tid Ustaz Kowariro Kowarir Yuk Kowariro 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 Min Fidda Kowariro Min Fidda Kowariro 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 Min Kowariro Yang pertama Ronya dibaca panjang Karena Wokof Di akhir Ayat 5 Kowariro Begitu Coba Semuanya Kowariro Kowariro Sekarang Kalau Awal ayat 16 Ya Awal ayat 16 Dibaca pen Pendek Kowariro Min Fidda Coba Kowariro Min Fidda Sekarang Kalau dibaca Wasol Berarti 15 Dan 16 Kowariro 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 Min Fidda Semua Kowariro 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 Fidda Sekarang Kalau Wokof Disini Kowariro 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 Karena Karena Tidak Semua Orang Bisa Makanya Kita Harus Belajar Bisa Jadi Orang Ketika Dia Wasol Maka Ronya Tetap Dipanjangkan Kowariro 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 Benar Apa Salah 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 Yang Betul Kowariro Kowarir Sekalian Berhenti Di ayat 15 Boleh Panjang Kowariro Kowariro Begitu Teman Teman Faham Insyaallah Teman Teman Yang Di rumah Sangat Memahami Karena Ayat Ini Kita Ulang Ulang Terus Ada Dua Kowariro Kowariro Yang pertama Sifar Mustadil Kowariro Yang kedua Sifar Mustadir Intinya Sifar Alif Sama Sama Tidak Dianggap Kalau Cara Membaca Kita Dibaca Terus Tapi Kalau Nanti Ada Caranya Tersendiri Begitu Insyaallah Pelajaran Kita Pada Hari Ini Alhamdulillah Selesai Dengan Sempurna Mudah Mudahan Menjadi Ilmu Yang Manfaat Dan Barokah Untuk Kita Semua Dan Kita Bisa Membaca Al-Quran Dengan Lebih Baik Lagi Terima Kasih Untuk Pemirsa Yang Ada Di Rumah Dan Terima Kasih Untuk Anak-anak Aku Semua Dari SD Islam Di Ponegoro Insyaallah Kita Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Sekian Dari Ustadz Kalau Ada Salahnya Mohon Maaf Dan Kalau Ada Benarnya Itu Dari Allah Subhanallah Alafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alaykum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh